Hai selamat pagi kawan ini adalah Hai selalu cf-19 Malaysia ya seperti ini untuk tampilannya sama gelas ini aja perbandingannya segini ini di usia yang sudah masa ini udah tua maksudnya jadi jilinnya seperti ini daunnya ini agak lebar dikit memang sama jumlah Vietnam agak berbeda memang sekitar 10 cm ini untuk tinggi di bawahnya untuk perbandingan antara tangan gelas sama saya umumnya seperti itu jadi sampai lihatnya seperti ini ini bulan 4 kemarin kami ambil fotonya ini kalau foto pipit jauh bungi ini nomornya 989 6707 861 ya kan lumayan besar ini buahnya ya buahnya mau ciri-cirinya lonjong gini dan di buahnya ini penghasilnya ini agak besar-besar enggak harus strukturnya kalau jam 90 lebih baiknya agak kasar kalau di sababia di bagian tekstur ini ya 30 ini untuk petalinan buahnya secara ada bintik-bintik ini ya coklat-coklat ini ini kasar kawan kalau masih muda juga terasa cuman ciri-ciri yang secara kesat mata ini kalau loncengnya jenis buah sama tita enggak terlalu banyak getahnya ini kemarin waktu habis petik itu enggak begitu banyak Hai untuk getah yang keluar dari pangkalnya seperti ini ditampilkan lebih dekatnya kayak ini pinti-pinti gitu kan cuman kalau mau diperlampannya dibersihkan dulu di cuci gitu ya ya seperti ini nempel di tangan saya ini cukup besar kan 300 gram lebih ini ini setelah diperlamp ini kemarin warnanya sudah masih berpetik sudah diperlamp pada lunak seperti ini saya sarankan untuk motongnya ini ya panggil dari batangnya yang ujung buahnya agak nepet garisnya kalau meramnya banyak darah biar gak berusak bagian daging buahnya ini tuh agak keluar kayak pasir-pasir gitu kalau dipegang memang pasir ini ya berpasir gitu buahnya yang sisi luar ini kalau dipegang gak kasar ya teman ini sudah habis di parang dan udah tidak masak ini siap dimakan ini secara dekat ini saya shoot ini jenis CM 19 Malaysia kawan ini usia sekitar tiga tahun kemarin saya tanam hasil percobaan kami ini berhasil berbuahnya ini untuk tanamannya ini akan jadi kami jadikan masteran bibit ya kawan karena kualitasnya sudah terbukti bagus ini nanti kalau mau membutuhkan bibit bisa hubungi langsung di nomor kami yang sudah tertera ya kawan di deskripsi waktu ini tuh tampilannya lumayan besar kawan satu kilo ini tiga gak banyak ini kalau 25 tahun sudah lihat miliken con silah 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 seperti ini untuk buahnya lumayan cukup besar kalau satu ciri-ciri CM19 itu buahnya ini lonceng nanti kalau bulat ini juga V6 bisa disimpulkan kalau isinya dalam seperti ini merahnya itu merah agak gelap ya kawan kalau CM19 itu sama bijinya ini kelihatan panjang memanjang gitu terus seratnya ini yang tengah ini putihnya agak begitu tebal kalau manisnya itu 1 sampai 10 ini sekitar 7 ya kawan kemarin sedangkan jumbo Vietnam itu di angka 9 kemarin kalau 1 sampai 10 nya perbandingannya gitu ini sudah kelihatan ciri-cirinya ini loncengnya itu memanjangin kalau CM19 seperti ini untuk tampilan buahnya ini ini kemarin perlamnya agak kelamaan kawan saya sarankan cuman 3 sampai 4 hari aja ini sudah 5 hari kemarin lebih 6 harian 6 hari perlam hari terlalu lembek cuman teksturnya ini kalau memang CM19 itu agak kasar kawan berpasir gitu untuk buahnya yang yang di sini ini kalau dimakan itu ada ada tekstur-tekstur gitu ada teksturnya yang kemarin yang kemarin ini jadinya kalau kulitnya ini bisa dikupas kawan di video sebelumnya sudah kami posting itu juga kulitnya ini bisa ditarik kayak menguliti pisang gitu kan kalau di CM19 itu parten untuk membedakan diri-ciri diri ini bisa di belah seperti ini kawan tipis-tipis gitu bijinya kemarin dua sebenarnya ini bisa di semai kemarin kawan udah semai cuma waktu sudah tumbuh itu ternyata ini kepotong kemarin sayang sebenarnya dari daunnya aja sudah besar kelihatan itu kemarin seperti ini kemampilan buahnya ini terlalu masak karena lebih dari 5 hari kemarin sayap RAM perangnya sederhana kawan kami taruh di plastik gitu aja terus kita taruh di tempat cuhu ruangan nggak harus dikasih apa kalau orang kampung dulu itu dikasih ini daun sengon gitu ya yang lebih cepat karena kan kalau daun sengon itu panas gitu hangat kalau nggak perlu kami taruh di plastik aja jadi seperti ini tampilannya karena sudah terlalu masak nanti kami sarankan enggak ada ngecek ke masakannya istilahnya sudah siap makan atau belum tuh jangan dipencet-pencet kawan nanti jadi pencet-pencet nanti gini istilahnya memaruh itu nanti akan efek kalau nggak langsung dimakan gitu akan menimbulkan kerusahaan di buahnya ini tadi dari jiri-jiri sawo cm19 kawan nanti selanjutnya akan kami jelaskan yang jenis jumbo Vietnam seperti ini untuk tampilannya sawo cm19 malaysia ya ini selanjutnya akan kami jelaskan jelaskan yang jenis Jumbo Vietnam ya kawan seperti ini untuk tampilannya jelas beda ya kawan tadi kalau Cm19 dengan lonjong ini sudah kelihatan bulat-bulat seperti kesemek ya kalau orang melihat itu model ya ukurannya juga lumayan besar buahnya seperti ini bisa dibedakan secara kasat mata ini air gelas ini kami petik dari bawah ini sudah tua-tua seperti ini tampilannya ya ini ciri-ciri di bawahnya ini enggak begitu berpacar kawan benar-benar halus benar-benar halus kawan halus ininya apa kulitnya ini begitu halusnya begitu bertekstur kayak yang di Cm19 jadinya halus enggak begitu berpasir cuman kalau mau diperang ya dibersihkan dulu dicuci seperti ini tampilannya bulat ciri-cirinya itu beratnya ini tiga ratusan ciri-ciri buahnya seperti ini ini kalau saya pegang itu segini kawan jatan berat ciri-cirinya ini pasirnya ini lembut sekali kawan enggak ada tekstur yang nempel-nempel total-total di banyak sawu Cm19 tadi karena ada yang nempel-nempel gitu dan warnanya ini lebih kuning terah gitu enggak begitu gelap coklat penasar seperti ini lebih bulat dan teksturnya agak helis di bagian luar ini saya pegang atas sama pewahnya seperti ini hai 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 ion hih habis dari masa kemetikan itu enggak lama kemarin masak kawan nanti bukakan kami review buahnya ya yang sudah dikubas ini kawan ini abis dipetik itu ketahannya lumayan banyak daripada cm19 kawan cimbo V6 ini agak banyak mengeluarkan ketahuan saat dipegang itu juga gini kulat ini tampak atasnya ya kawan terus tampak atasnya tampak bawahnya ini gak ada ini karena tersentuh dengan batang ini kawan gak rusak sedikit ini harusnya dibungkus bagus kemarin ya ini yang sudah dikubas kawan udah masak ini kelihatan ya kan warnanya ini agak cerah ya enggak begitu coklat merah gitu warnanya agak memang coklat gitu di cm19 tadi merah bener dan di atasnya tengah ini hatinya ini lebih putih warnanya teksturnya halus kalau ini enggak berpasir sama sekali waktu dimakan kalau rasa manis ini satu sampai sepuluh ini nomor sembilan kalau jam 19 di satu sampai sepuluh nomor tujuan masih manisan yang junggu V6 menurut saya setelah kami review dari keduanya seperti ini tetang binatnya hai 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 sama bijinya ini agak kecil kawan enggak begitu panjang seperti jumbo WCM 19 ini agak tumpul gitu ya bagian bawahnya ini agak begitu panjang dan setelah masak ini warnanya agak gelap enggak secara tadi habis betik ya ya seperti ini saya sarankan kalau mengecek sudah masak belumnya itu jangan dipencet atau ditekan kawan akan berempir seperti ini akhirnya tidak tahan lama buahnya seperti ini untuk tampilannya sangat melarik bisa di koleksi satu kilo ini sekitar empat kawan kondongan air lebih banyak ini daripada CM 19 ini bagi kawan-kawan yang masih kebingungan antara CM 19 atau jumbo Vietnam ini dan kami bikinkan perbedaan di kedua belah sawo jadi bisa membedakan secara kasat mata ya perbedaan di kedua belah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati warnanya putih yang di tengah ini lebih tebel kawan di jumbo Vietnamnya ini tiga hari kami perah cuman masih daunnya masih hijau ini kawan daunnya masih hijau juga ini sudah masak pada hari ini ini belum boleh masukkan kulkas kawan masih dari menikmati peraman seperti ini ini yang membutuhkan di malam hari agak gelap kawan tampilannya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oh ini saat baru petiknya kawan tadi udah masak ini kami flashback lagi ya ini saat baru petik seperti ini belum dicuci kawan sawo jumbo V6 nya masih kelihatan terakhir warnanya kuning pasirnya ini udah ada cuman nggak begitu kasar seperti yang cm19 ini selamat menikmati sepertinya ini baru ketik kawan tampilannya seperti ini jauh junggu Vietnam masih sekarin bisa disaksikan seperti ini untuk bentuknya ya bulat warnanya agak cerah kalau melihat gitu aja kalau sudah ada buahnya bisa membedakan kawan kalau misalnya beli di tempat umum tempat penjualan bibit tanya aja kalau sudah ada buahnya bisa disimpulkan nanti akan kami sepil juga yang lokalnya lokal yang jumbo itu juga ada nanti akan kami jelaskan juga di lain video ya kawan biar sebagai media edukasi kawan-kawan saat belanja tanaman buah hortikultura di toko buah ataupun di toko bibitan seperti ini tampilannya buahnya yang beri petai baru di petai seperti ini masih hijau daunnya ini jadi daunnya seperti ini kawan ada juga fenomen yang agak panjang-panjang berunceng gitu ya kecil ini seperti ini untuk tampilannya ini petahnya lumayan banyak kemarin untuk yang jumbo fitnam cirinya ini kawan daunnya ini agak runcing-runcing kecil memanjang salah satu ciri-cirinya jumbo fitnam seperti ini seperti ini ya ini kelihatannya pasirnya ini harus kawan-kawan ini kalau misalnya kita gosok gitu langsung turut runtuh semua ini di tangan saya aja menempel gitu jadi mudah dibersihkan kawan pasirnya yang diulet ini bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini setelah petik di pohon ya kawan ini fitionnya yang menikmati ya ini setelah pasca saya simpan di sudah masak kami simpan di kulkas ya ini lebih lembut gini kawan saya taruh di kulkas saya coba warnanya ini agak pudar ya kawan warnanya agak pudar gini sudah dipotong-potong siap makan ini cuma dua biji aja kawan di kawan taruh di taruh di ini ya plastik ini kotak-bok kotak plastik ini dua putih aja sudah segini biar lebih mudah nanti waktu mau makan dikupas kulit kasih simpan di kulkas nah menarik sekali ini kawan kelihatan kelihatan bulat-bulat ini agak beda kawan ini disetnya ini dari sawo kawan tidak buah lainnya cuman agak sulit dikupas kawan kalau jenis so jumbo vietnam gak bisa dikupas seperti CM18 gitu tidak tahu ini nanti akan kamu itu beberapa hari bertahan di kulkas kawan nanti akan kamu pakai view kumpulan seperti ini kamu pilih kerja habis dikeluarkan di kulkas ini selamat menikmati tempatnya sawo jumbo vietnam seperti ini ini videonya singkat teman nanti kalau ada yang ditanya-tanyakan bisa di kolom komentar atau langsung bunyi wakami yang tercantum di deskripsi kawan mengenai pipit ataupun tanya-tanya buahnya kami akan siap diajak diskusi mengenai tanaman berhenti kultura bari atas lokal dan mancanegara kawan selamat menikmati 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 selamat menikmati